Impor barang bawaan penumpang Ketika kita memasuki wilayah Indonesia dan membawa barang yang dibeli di luar negeri, maka kita sebenarnya sedang mengimpor barang. Setiap barang yang diimpor ke Indonesia diwajibkan untuk memenuhi persyaratan impornya dan membayar bea masuk dan pajak impor yang terhutang. Petugas bea cukai akan meminta dokumen customs declaration yang kita isi sebelum memasuki kawasan pemeriksaan bea cukai. Isilah customs declaration dengan benar, sesuai dengan barang bawaan yang kita bawa dari luar negeri. Setelah kita menyerahkan customs declaration, petugas bea cukai akan melakukan pengecekan persyaratan impor barang yang kita bawa. Apakah barang impor yang kita bawa termasuk barang yang dilarang atau dibatasi impornya oleh instansi teknis terkait? Misalnya, untuk handphone yang dibawa penumpang dari luar negeri, kita hanya diperbolehkan membawa maksimal 2 buah handphone sebagaimana diatur oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Apabila barang yang kita bawa dan diberitahukan dalam customs declaration ternyata tidak memiliki izin atau tidak diperbolehkan oleh instansi terkait, barang kita akan direkspor atau dimusnahkan. Dan apabila barang yang kita bawa tidak diberitahukan atau diberitahukan tidak dengan benar serta tidak memiliki izin dari instansi terkait, maka barang kita akan dikuasai oleh negara. Informasi yang berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan dokumen lain yang terkait dengan ekspor-impor termasuk perizinan dapat diperoleh di portal INSW. Lalu, bagaimana jika barang yang kita bawa telah memenuhi persyaratan dan izinnya? Petugas bea cukai selanjutnya akan melakukan pengecekan nilai pabean dan pembebasan cukai atas barang. Perlu diketahui bahwa setiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda terkait pembawaan barang dari luar negeri. Ada pun pemerintah Indonesia menerapkan pembebasan barang bawaan penumpang sebesar $250 per orang, $1.000 per keluarga. Sehingga, setiap penumpang yang membawa barang pribadi di bawah $250 per orang atau $1.000 per keluarga diberikan pembebasan bea masuk dan pajak impor. Sedangkan penumpang yang membawa barang pribadi lebih dari yang telah ditentukan, maka kelebihannya akan dikenakan bea masuk dan pajak impor. Terkecuali untuk penumpang yang membawa barang dagangan, tentunya persyaratan impor dan bea masuknya harus dipenuhi dan dibayar sesuai dengan nilai transaksi barang tersebut. Tenang saja, bea masuk dan pajak impor yang kita bayar akan disetorkan langsung ke kas negara. Dana tersebut nantinya akan digunakan negara untuk membangun jalan raya, rumah sakit, sekolah-sekolah, dan pembiayaan negara lainnya. Jadi, bukan ke rekening pribadi petugas bea cukai. Bea cukai juga akan melakukan pengecekan atas pembebasan cukai yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Penumpang hanya boleh membawa 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, 100 gram hasil tembakau iris, dan 1 liter minuman mengandung etil alkohol untuk setiap orang dewasa. Apabila ternyata penumpang membawa barang kena cukai lebih dari yang telah ditentukan, akan dilakukan pemusnahan. Setelah melalui serangkaian pengecekan yang dilakukan oleh bea cukai dan dinyatakan selesai, maka barang kita diperbolehkan untuk dibawa pulang. Terima kasih telah menonton!